Hubungan Presiden Jokowi Dodo dan Megawati termasuk PDIP diakini sedang berada di titik nadir. Menurut pengabat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, sangat sulit untuk Jokowi dan PDIP untuk kembali bersatu mengusung pasangan ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Adi menilai satu di antara indikasi keretakan itu yakni terlihat dari ketidakhadiran Jokowi saat PDIP dan Mitra Koalisi mengumumkan Mahfud MD menjadi bakal cawapres untuk ganjar Pranowo Rabu 18 Oktober 2023. Menurut Adi pada acara sepenting itu seharusnya PDIP dan Mitra Koalisi menunggu Presiden Jokowi tiba di tanah air karena rasanya tidak afdol tanpa kehadirannya. Spekulasi publik pun dinilai semakin kencang karena hal tersebut. Apalagi ada pernyataan dari Puan Maharani yang ketika diwawancara justru menitip pertanyaan untuk Jokowi apakah masih mendukung ganjar Pranowo atau punya pilihan lain di Pilpres mendatang. Menurut Adi Prayetno berdasarkan survei dukungan Jokowi untuk capres-cawapres berada di angka 4%. Sementara baca pres PDIP ganjar Pranowo meyakini bahwa Presiden Jokowi Dodo masih sepenuhnya mendukung dirinya. Ganjar mengatakan keyakinan soal arah dukungan Jokowi itu juga ia pertegas dari sejumlah pertanyaan Jokowi di beberapa kesempatan yang lalu. Seperti diketahui ganjar sebelumnya sempat mengenakan baju dengan corak garis hitam putih di beberapa kesempatan. Matan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan desain baju tersebut dibuat oleh Jokowi. Namun belakangan ganjar melalui media sosialnya justru membuat polling atau jajak pendapat kepada publik soal baju apa yang paling cocok ia kenakan. Sikap ganjar itu dinilai seolah-olah sudah tidak mementingkan pertimbangan Jokowi dalam langkah politiknya. Namun ganjar menampik anggapan tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!